Kejuaraan Nasional Taekwondo Indonesia tahun 2022 resmi dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman di Kopaten, Tanggrang. Kejuaraan ini mempertandingkan nomor keurugi dan pomsai untuk tingkatan kadet, junior dan senior. Sebanyak 865 atlet dari 32 provinsi di Indonesia akan bertanding pada Kejuaraan Nasional Taekwondo Indonesia yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 18 Desember 2022 di Sports Center Kelapa II, Kabupaten, Tanggrang. Kejuaraan Nasional Taekwondo dibuka oleh Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman, serta Ketua Umum PBT Taekwondo Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan Tamrin Marzuki, dan perwakilan Kemenpora pada Kamis pagi. Kejuaraan yang mempertandingkan dua nomor, yaitu tarung atau keurugi dan jurus atau pomsai untuk berbagai kategori tingkat, cadet, junior dan senior. Mengadakan kejuaraan nasional tahun ini, itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita ada transformasi yang sampai ke beliau tadi, kita tambah untuk kelas kadet dan junior. Biasanya hanya senior saja. Sementara Ketua Harian Taekwondo Pengproh Banten, Rohman Tajul, mengharapkan atlet Banten tampil maksimal dan meraih emas di Kejurnas kali ini. Pada Kejurnas ini, Banten bisa masuk peringkat 10 besar dari semua peserta, dan harapan kami 5 atau 6 medali emas kami bisa raih.